selamat menikmati apa kabar semoga kalian dalam keadaan oke di video kali ini mama ingin membagikan resep tengkleng kambing ikutin terus videonya sampai selesai ya oke kita persiapkan bahannya dulu ini kita persiapkan daging dan tulang kambing oke yang kedua kita siapkan bumbunya bawang merah bawang putih tabel, lengkuas jahe, kulit dan juga serai kemiri merita dan ketumbar oke disini mama juga mempersiapkan santan encernya cengkeh dan kapulaga ini ada kecap manis 2 sendok gula jawa kemudian garam dan juga penyedap oke pertama kali kita ulek dulu ataupun kita haliskan dulu merita dan juga tumbannya oke agar lebih mudah menguletnya kita tambahkan air selanjutnya kita ulek bawang putihnya mama menggunakan limas yung bawang putih dan selanjutnya kita ulek bawang merahnya disini mama menggunakan 7 bawang merah oke kita tumbuk sampai halus dan selanjutnya kita ulek kunyitnya ini sekitar 3 ruas seri oke dan jangan lupa kita ulek juga miris 3 butur miris dan kita gebrek batang serai oke sudah selesai bumbu yang kita haluskan kemudian kita panaskan wajan siapkan minyak secukupnya dan kita tumis bumbu yang kita haluskan tadi kita tumis bumbu dengan api yang sedang saja ya ma jangan lupa kita aduk-aduk supaya tidak bosong dan matangnya bisa merahnya oke sambil kita masukkan daun salam kemudian daun sirup selengkuas yang sudah kita getrek dan jahe yang sudah kita memarkan tambahkan garam penyedap dan kembali kita aduk oke kalau sudah matang bumbunya dan benar-benar tanak kita masukkan santannya kita mama menggunakan santan yang tidak terlalu kental ya ma ini sebanyak 600 ml kemudian kita masukkan gula jawa dan juga cabai rawitnya setelah mendidih kita masukkan daging dan tulang kambing ini sudah direbus ya ma dan sudah empuk atau bisa juga dipresto selama 10 menit selamat menikmati kau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton